Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali di Fakta Dunia Kali ini kita akan membahas negara Malaysia Negara tetangga kita yang saat ini menyimpan banyak pesona dan juga beberapa sisi gelap yang belum diketahui Malaysia merupakan salah satu destinasi liburan favorit turis Indonesia karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dan biayanya cukup terjangkau Selain itu, negeri jiran ini juga memiliki banyak destinasi wisata menarik baik di Kuala Lumpur atau negeri-negeri lainnya serta kulinernya pun terkenal lezat Namun, dibalik segala keindahan dan daya tariknya Malaysia juga memiliki sisi gelap yang tak jarang membuat para turis terkejut 1. Banyak pendatang ilegal Sebenarnya, sudah bukan rahasia umum lagi kalau di Malaysia banyak pati pendatang asing tanpa izin atau imigran gelap yang sudah hidup bertahun-tahun bahkan sampai beranak-pinak di Malaysia Mayoritas berasal dari Indonesia dan negara-negara Asia Selatan Tak sedikit dari mereka yang datang ke Malaysia secara resmi dengan visa turis atau memanfaatkan gratis visa 30 hari Kemudian tinggal di tempat rekan atau kerabat yang sudah lebih dulu hidup di Malaysia dan mencari pekerjaan di sana Beberapa perusahaan atau industri kecil banyak yang mempekerjakan mereka meski tanpa izin kerja resmi karena mau dibayar dengan upah kecil Saat visa atau izin tinggalnya habis mereka tidak segera keluar dari Malaysia karena sudah merasa nyaman Fenomena ini banyak dijumpai di wilayah Klang, Selangor, Johor Bahru, Johor, Sabah, dan Sarawak 2. Anak-anak yang stateles Isu tentang anak-anak yang stateles ini berkaitan erat dengan banyaknya pendatang ilegal Karena status orang tuanya ilegal maka anak-anak yang lahir di Malaysia tidak bisa mendapatkan dokumen kelahiran dan identitas resmi misalnya akta kelahiran dan paspor sehingga menjadi stateles atau tidak memiliki kewarganegaan Di Malaysia, juga ada aturan resmi yang melarang para pekerja migran, TKI dan TKW menikah dan memiliki anak selama berada di wilayah Malaysia Meski orang tuanya punya izin tinggal resmi anak-anak yang lahir di sana tetap akan kesulitan mendapatkan dokumen kelahiran karena terbentur aturan tersebut Oke sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dulu channel ini agar channel ini dapat berkembang 3. Kemacetan di mana-mana Siapa bilang kalau macet hanya ada di Jakarta? Beberapa wilayah di Malaysia, seperti Kuala Lumpur, Sah Alam, dan Subang Jaya juga sering kena macet, low Kemacetan tersebut biasanya terjadi saat rush hour atau jam berangkat dan pulang kerja serta akhir pekan Salah satu faktor yang membuat wilayah tersebut macet adalah banyaknya volume kendaraan roda 4 Bahkan, kamu akan lebih sering bertemu mobil daripada motor 4. Korupsi di kalangan pejabat politik Tak jauh berbeda dengan Indonesia Di Malaysia juga banyak kasus rasuah alias korupsi yang melibatkan para pejabat politik Salah satu kasus korupsi yang paling menghebohkan adalah satu Malaysia Development Berhad, 1MDB yang menjerat mantan Perdana Menteri, yaitu Najib Razak Dalam persidangan yang digelar 2020 lalu, Najib dinyatakan bersalah atas 7 dakwaan korupsi Ia terbukti menyalahgunakan kekuasaan, pencucian uang, dan menerima uang sekitar 10 juta dolar Amerika secara ilegal dari SRC International Salah satu bekas unit 1MDB, dan difonis 12 tahun penjara Istri Najib, Rosmah Mansor, juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 970 juta ringgit Malaysia karena terlibat korupsi proyek energi surya Namun, ia dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu proses banding di pengadilan 5 Rasisme Yang Mendarah Daging Slogan, Malaysia Truly Asia, yang seharusnya menggambarkan keberagaman etnis, suku, dan budaya di Malaysia rupanya tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Rasisme masih sering terjadi di negeri jiran Bahkan hal tersebut tertuang dalam konstitusi Malaysia yakni di pasal 153 Ayat pertama dalam pasal tersebut berbunyi Yang di Pertuan Agong, Raja Malaysia bertanggung jawab menjaga posisi penting bangsa Melayu dan peribumi dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal ini Pasal tersebut dianggap sebagai landasan hukum agar orang Melayu bisa berlaku diskriminatif terhadap etnis lain terutama di bidang ekonomi Orang Melayu bisa mendapat potongan harga dalam membeli rumah, mobil, dan benda lainnya Sedangkan, etnis lain tidak mendapatkan keistimewaan tersebut Demikian video kita kali ini Semoga dapat menambah wawasan Anda dalam melihat dunia Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya